Kami, tim kuasa hukumnya, kita ingin menurutkan tentang apa yang mereka ingin sesuai. Yang dimuat, Habib Muhammad Al-Jufri Geram dilaporkan ke polisi oleh asisten rumah tangganya asal Tanggamus, Lampung, bernama Yunita Sari atas dugaan penganiayaan. Yunita Sari bersama tim kuasa hukumnya melaporkan Habib Muhammad Al-Jufri ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan. Laporan ini dilayangkan setelah Habib Muhammad Al-Jufri menuding Yunita Sari telah mencuri uang miliknya dan milik ibunya. Ada maling teriak maling. Hukum sedang berproses. Kita pakai data dan bukti, tulis Habib Muhammad Al-Jufri di akun Instagramnya menanggapi laporan Yunita Sari. Habib Muhammad Al-Jufri membantah pernyataan kuasa hukum Yunita Sari bahwa Yunita memang sengaja diberi kepercayaan memegang kartu ATM untuk mengurus keperluan ibu Habib Al-Jufri. Menurut Habib Al-Jufri dirinya tidak sebodoh itu mempercayakan kartu ATM dan pin ATM ke seorang asisten rumah tangga, Art. Menurut dia, Yunita Sari mencuri kartu ATM dari tas ibunya dan dari dompetnya. Mengenai pin ATM yang diketahui Yunita Sari, Al-Jufri menduga itu karena Yunita mendengar percakapannya dengan sang ibu mengenai pin ATM. Menurut Al-Jufri sangat tidak masuk akal dirinya dan ibunya sengaja menitipkan kartu ATM dan pinnya ke orang lain apalagi ke Art. Habib Muhammad Al-Jufri juga membantah perkataan kuasa hukum Yunita Sari yang menyebut dirinya sengaja menuduh Yunita Sari sebagai pencuri untuk dijadikan konten.